Dante ternyata menyaksikan ibunya, Tamara Tiasmara mengalami kekerasan oleh dua pria. Tamara Tiasmara memastikan bahwa Dante tidak terkena kekerasan sebelum tewas ditenggelamkan Yuda Arvandi di kolam renang pada 27 Januari 2024. Perlu diketahui, Tamara Tiasmara menikah dengan Angger Dimas tahun 2017 lalu. Keduanya lantas memiliki seorang anak, Dante. Tahun 2021, Tamara Tiasmara dan Angger Dimas bercerai. Kini terungkap bahwa Tamara sebenarnya pernah menerima kekerasan dari Angger Dimas. Itu benar, kata Tamara. Ia bercerita kejadian pilu yang dialaminya terjadi pada tahun 2021. Itu udah lama sekali, kejadian 2021, katanya. Tamara Tiasmara juga pernah melaporkan Angger Dimas ke polisi. Lapornya juga udah lama. Fokus untuk Dante dulu, karena itu udah lama banget, kata Tamara Tiasmara. Tamara memastikan bahwa Dante tidak mengalami kekerasan oleh Angger Dimas. Dante ada di situ tapi Dante gak kena sama sekali, cuma melihat aja. Tapi itu udah lama sekali, katanya. Tamara Tiasmara mengatakan laporan penganiayaan itu ia buat pada September 2021. Laporannya udah lama sekali, Visum 21 September, November 2023 lanjut lapornya, tapi awal udah lapor juga, kata Tamara. Menurutnya laporan penganiayaan yang ia alami tidak dilanjut. Kasus udah lama, bahkan udah lupa, karena gak lanjut juga kemarin itu, kata Tamara Tiasmara. Ia memastikan kasus penganiayaan ini sama sekali tidak berkaitan dengan kematian Dante. Gak ada, kaitan kasus KDRT dengan kematian Dante, katanya. Bukan hanya oleh Angger Dimas, Tamara Tiasmara juga mengalami kekerasan oleh pacarnya, Yuda Arvandi. Tamara diketahui berpacaran dengan Yuda Arvandi sejak April 2022. Pokoknya biar polisi yang cerita semua, kan aku udah cerita selama pacaran seperti apa, katanya. Tamara Tiasmara berkukuh tak mau mengungkap perlakuan kasar Arvandi yang kini menjadi tersangka kasus kematian Dante. Terserah yang berwajib mau cerita seperti apa. Karena kan gak mendahulukan pihak berwenang, kata Tamara Tiasmara.